Pusaka Pedang Embun Jilid 14 Tamat Habib yang menyaksikan keadaan Liong Ho dengan pakaian kulit macanya, ia tidak mengenali si pemuda adalah orang yang pernah membutakan sebelah metu kanannya, maka cepat-cepat membentak. Bocah gila! Apakah kau melihat kapal layar merah mendarat? Oh, kau ingin tahu tentang kapal layar itu? Tapi mengapa kalian tidak hujan tidak angin menyerangku? Salahmu sendiri, berkata salah seorang yang dandanan dan bentuk tubuhnya sama dengan Habib. Dalam keadaan gelap begini kau masih mengenakan pakaian seperti itu, heheh, bukankah kau yang bernama Liong Ho yang menggemparkan rimba persilatan Tionggoan? Nah di sini aku Faisal ingin mencoba kepandayanmu. Tanda petik. Faisal berkata seseorang yang bernama Balacmar, tanyakan dulu tentang kapal merah itu, baru kita coba-coba ilmu kepandayannya. HMM, betul. Di mana kapal merah itu apakah kau melihatnya? Tanya salah seorang lagi yang bernama Al-Pahrisi. Baik, akan ku jelaskan tentang kapal layar merah itu, juga tentang pedang embun, bukankah begitu? Tapi sebelumnya aku ingin mengirimkan kalian ke akhirat lebih dulu, nanti di akhirat kalian tunggulah. Bila mencium bau harum dupa kemenyan, nah kalian dengar baik-baik suaraku di sana, aku menceritakan semua pada roh-roh kalian melalui asap dupa kemenyan. HMM, tanda petik. Setelah tertawa terbahak-bahak Liong Ho lalu melolosi kalung tasbihnya. Bocah kurang ajar. Kau akan segera merasai betapa hebatnya seorang jagohadra maut bentak Al-Pahrisi. Aku sudah tahu kehebatan seorang jagohadra maut, sampai-sampai matanya buta diserang oleh seorang kusir, HMM, kembali Liong Ho tertawa mengejek. Selagi Liong Ho masih tertawa, kelima jagohadra maut bergerak, mereka membuat posisi mengurung, pada saat itu pula tanpa disadari Liong Ho menyabetkan rantai tasbihnya ke bawah, ceet, rantai itu membentur tanah berpasir, perbuatan itu dilakukannya sampai empat kali. HMM, kelima jagohadra maut mundur lima tindak. Lalu mereka memperhatikan kaki Liong Ho yang masih terendam air laut. Perubahan gerakan itu membuat Liong Ho bersiap siaga, ia menduga bahwa dengan mundurnya lima jago, mereka sedang melakukan jurus pembukaan untuk menyerang. Liong Ho tidak mengetahui bahwa gerakan menyabetkan rantai kalung tasbih tadi hingga memukul tanah pasir di pantai itu adalah satu care untuk memunahkan ilmu kebal dari kelima jagohadra maut, begitu pula kakinya yang tidak bersepatu itu membuat kelima jagohadra maut terkejut. Hayo kalian manusia perusak keturunan manusia, majulah! Sambil berkata begitu tubuh Liong Ho melesat ke udara, tangan kanannya memutar-mutar rantai tasbihnya hingga menimbulkan suara mendengung-dengung di angkasa malam gelap gulita. Lima jagohadra maut serabutan menghindari datangnya serangan tasbih. Tapi belum sempat lagi mereka tahu bagaimana Liong Ho bergerak. Tiba-tiba terdengar lima kali suara ketrukan, dan terdengar suara jerit kematian diiringi suara deburan ombak memecah kesunyian. Lima sosok tubuh menggeletak dengan masing-masing batok kepala mengucurkan darah. Riwayat lima jagohadra maut tamat di tangan Liong Ho. Setelah mengetahui kelima jagohadra maut dengan mudah direbuhkan, ia segera mengalungkan kembali kalung tasbihnya, kemudian meninggalkan pantai. O-D-W-O-W. Keesokan harinya, pagi-pagi Liong Ho melanjutkan perjalanan menuju ke barat, melalui jalan-jalan pegunungan. Ha-A-A binatang, tiba-tiba terdengar sayut-sayut suara orang memaki. Arah datangnya suara dari sebelah utara di luar rimba. Ayo cepat seret, bawa ia ke kota raja serahkan pada Chong Chiang Kun. Liong Ho segera mengejar ke arah datangnya suara itu, dengan ringan ia berlompatan di atas dahan-dahan pohon. Tiba di tepi jalan di sana nampak seorang yang berkepala besar, dengan kedua tangan di rantai sedang kepalanya di kalungkan rantai besi, sedang diseret-seret oleh seekor kuda. Penunggang kuda yang menyeret orang kepala besar itu tidak lain adalah Sin Piao Klo Kun. Sedang orang yang tadi berteriak-teriak adalah Chie Tai Peng. Si kepala besar dengan berlarian mengikuti seretan rantai yang ditarik oleh kuda yang ditunggangi oleh Sin Piao Klo Kun. Sedang beberapa penunggang kuda lainnya dengan mengenakan seragam tentara menggiring di belakang, kadangkala salah seorang tentara memecuti tubuh orang yang di rantai terseret-seret itu. Liong Ho mengenali siapa orang itu, dia adalah si gajah dungkul Tiang Pailo TWA Momo, bekas anggota berandal Gokong Nia berbalik insyaf memihak Paitek Sin K dalam pertempuran di Kota Raja. Kini tubuh Tiang Pailo TWA Momo, sudah hitam dekil penuh dibu sedang di beberapa bagian bajunya sudah koyak-koyak, darah mengucur dari sobekan-sobekan baju tadi. Liong Ho duduk nongkrong di atas dahan pohon menunggu tibanya rombongan itu, begitu Sin Piao Klo Kun yang menunggang kuda tepat berada di bawah, segera Liong Ho melejit turun di barungi dengan kepalan tangannya menghajar batok kepala si malaikat Piao Sin Piao Klo Kun. Bletakak! Tanda petik! Tak ampun lagi tubuh Sin Piao Klo Kun terjungkel ke bawah. Sedang kuda tunggangannya meringkik-ringkik berlompatan. Membuat keadaan Tiang Pailo TWA Momo terseret-seret. Begitu mengetahui siapa yang datang menolong, Tiang Pailo TWA Momo segera menarik rantai, ia menahan larinya kuda, maka dengan cepat tubuhnya berguling di tanah mendekati bangkai Sin Piao Klo Kun, segera dari sana ia merabah-rabah saku bajunya, dari sana mengeluarkan sebilah kunci lalu ia membukai kunci rantai yang mengikat leher dan kakinya, kemudian duduk numprah di tanah. Tampaknya si gajah dongkul Tiang Pailo TWA Momo sudah kehilangan tenaga. Cietai Peng begitu menampak bayang loreng tiba-tiba meluncur turun, dibarengi oleh terjengkangnya Sin Piao Klo Kun dari atas kudanya, dengan menggunakan sepasang senjata piannya menubruk ke arah Liong Ho. Liong Ho yang kini bukan lagi Liong Ho pada tiga tahun yang lalu, begitu menampak datangnya serangan angin, ia segera memapaki datangnya serangan sepasang pian dengan kedua tangannya, memetot pian yang tergenggam di tangan Cietai Peng, kemudian senjata yang sudah berhasil direbutnya itu ditusukan kembali ke jalan darah di dada Cietai Peng, maka terjadilah adegan senjata makan tuan, mulut Cietai Peng menyemburkan darah, tubuhnya roboh terjengkang. Beberapa tentara kerajaan yang mengawali rombongan tawanan, menyaksikan betapa seng jago andalan mereka dengan mudah direbohkan oleh bocah berpakaian kulit macan, lebih-lebih mereka telah mendengar bahwa bocah ini pernah berani menerobos penjara di bawah tanah, dengan sendirinya nyali-nyali mereka menjadi ciut, lalu memutar kuda mereka lari serabutan meninggalkan arna pertempuran. Selesai membersih kedua lawannya, Liong Hou menghampiri Tiang Pailo T.W.A. Momo, yang masih duduk numperah di tanah dengan lesu. Tiang Pailo T.W.A. Momo segera menceritakan hal ihwalnya ia sampai tertangkap dan diseret-seret oleh Sin Piao Lokun. Ternyata tenaganya telah dibuyarkan oleh obat yang berbau harum, begitu hidung si gajah dongkul mencium itu bau yang disemburkan dari telapak tangan Cietai Peng, maka segera tubuhnya dirasakan lemah tidak bertenaga. Setelah mendengar keterangan itu segera Liong Hou menghampiri mayat Cietai Peng, ia merogoh saku mayat itu, dari saku mayat itu, dari sana mengeluarkan sebotol kecil yang berwarna ungu. Kemudian dari dalam botol itu, ia mengeluarkan sebutir pel berwarna jingga, pel itu tidak menimbulkan bau apapun, ia sodorkan kepada si gajah dongkul. Si gajah dongkul yang tenaganya lenyap ia tidak mau ambil peduli lagi apakah obat itu racun atau pemunah racun yang membuat tenaganya lenyap, maka segera menelan pel tadi. Tak lama tubuhnya mengucur keringat, cepat-cepat tiang pilot TWA Momo bersilah, ia memeramkan matanya bersemadi. Tak lama tampak butiran-butiran keringat berwarna ungu menetel turun. Setelah menetelkan keringat ungu tadi, semangat tiang pilot TWA Momo bangun kembali, tenaganya dirasakan pulih, jalan pernafasannya normal. Ah 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 ah, untung kau datang, kalau tidak ah ah, sulit untuk diramalkan. Saudara Momo, kau hendak kemana? Tanya Liong Ho. Tiang pilot TWA Momo sambil menggibrik-gibrikan pakaian yang kotor penuh debu berkata, sebetulnya aku sedang menguntit gerak-gerak kelima jagoha dramaut, mendadak saja berjumpa dengan mereka, dan akhirnya aku berhasil ditawan. Mari kita masuk jalan hutan, agar tidak banyak buang tenaga menghadapi para kurcaci. Setelah berkata begitu Liong Ho berjalan memasuki hutan rimba, diikuti oleh tiang pilot TWA Momo. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang berkah-kakan. Liong Ho menatap seng kawan, ia mengangkat pundak. Tak lama terdengar suara bentakan, bocah, ternyata kau belum mampus dibarengi dengan terdengarnya kata-kata itu, di hadapan mereka telah berdiri seorang yang mengenakan jubah merah. Hektometer, murid murtad. Hari ini kalau aku Liong Ho tidak dapat memotes betok kepalamu orang. Si Leng-Leng, aku tidak mau panjang umur lagi, kata Liong Ho sengit. Ha-a-a, hua-a-a, ha-a-a-a, leng-leng paksu tertawa berkah-kakan. Bocah, ilmu apa yang kau dapatkan di bawah jurang, ha-a-a-a-a, uh, hu-h, tanda petik. Tiba-tiba suara tertawa leng-leng paksu tersumbat, disusul dengan terdengarnya suara peletak-peletok dua kali. Ternyata ketika leng-leng paksu tertawa berkah-kakan, Liong Ho dengan kecepatan kilat menggerakkan kalung tasbihnya, menghajar kedua pundak leng-leng paksu, sedangkan leng-leng paksu hanya menampak dua kali kilatan putih menyambar di pundaknya, belum lagi ia bisa berbuat apa-apa kedua tulang pundak sudah remuk. NGGGG, Dengus Liong Ho, selama bertahun-tahun kau menyiksa suhu di lembah imbu kok, hingga orang tua itu tersiksa, hanya karena kau ingin mendapatkan peta pedang embun. Kau manusia tidak berbudi. Tanda petik. Baru saja Liong Ho berkata sampai di situ, leng-leng paksu yang kedua tulang pundaknya remuk mengetahui bahwa ia tidak bisa menggunakan ilmu silatnya, maka cepat melesat lari meninggalkan tempat itu. Tapi gerakannya terlambat, karena tangan si gajah dungkul Tiang Pai Lo TWA Momo dengan kecepatan kilat meluncur memanjang menangkap kaki leng-leng paksu kemudian dibanting. Saudara Momo patahkan sebelah kakinya perintah Liong Ho. Bletak. Kaki Tiang Pai TWA Momo menjejak tulang kering leng-leng paksu hingga remuk. Eh eh, kau, bunuh, bunuhlah, cepat jangan menyiksa demikian, keluh leng-leng paksu. Liong Ho tertawa berkakakan, lalu katanya, justru aku ingin menyiksamu, agar kau merasakan betapa sengsara nyatian lem et lo kak Wan Kie Suciam Puee tersiksa selama beberapa tahun. Ha 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 ha, hi, eh, ya, setelah kau mewarisi ilmu angin puyuh kak Wan Kie Suciam Puee, kau menjabat wakil kau cu perkumpulan Kolo Hwee, hi hi setelah Hong Pek Ciau membuka tabir kedok perkumpulan itu, kau kembali ke lembah imbu kok menyiksa kak Wan Kie Suciam Puee. Momo, copot daun telinganya. Si gajah dongkul tiang Pailo TWA Momo, dengan kepalanya yang besar itu menganggukan kepala, lalu sebelah tangannya menahan batok kepala leng-leng paksu sedang tangan kanannya mencengkeram daun telinga sebelah kanan dan klub daun telinga itu nyoplok di betot. Ah 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 titik terdengar suara rintihan leng-leng paksu, darah mengucur membasai tubuhnya. HMMM dengus liong hou, cepat kau bunuh. Bunuhlah, jangan kau hina aku demikian rupa terdengar ratap sedih penuh penderitaan dan kesengsaraan menahan gusar dan malu dari leng-leng paksu, aku sudah tua, kau jangan keterlaluan menyiksa diriku. Tanda petik. Kau ingin cepat mati berkata liong hou, mudah, itu mudah tapi ingatkah kau kepada sepasang pendekar budiman tioban liong, bagaimanakah kare kematiannya? Huh, ia mati tidak disiksa seperti aku, potong leng-leng paksu. Hah, jadi kau tahu bagaimana kare matinya tioban liong bentak liong hou? Cepat kau ceritakan, jika kau ingin cepat mampus tanpa penderitaan. Leng-leng paksu segera menceritakan tentang lenyapnya pendekar budiman tioban liong. Ternyata sesudah tioban liong menjadi anggota perkumpulan Kolohwe, ia mengetahui bahwa perkumpulan itu adalah perkumpulan yang dipimpin oleh seorang iblis berkedok ksatia, maka ia berusaha untuk membasmi perkumpulan tersebut. Tapi tindakannya terlambat, karena pada sebelum ia melakukan pemberontakan terhadap perkumpulan itu, para sahabat yang terdiri dari beberapa orang ketua-ketua partai membocorkan rahasianya, melaporkan kepada leng-leng paksu tentang itikat pemberontakannya. Leng-leng paksu yang setelah mendapat info itu segera mengadakan pembersihan di kalangan. Anggota Kolohwe, pada malamnya dengan membawa beberapa anggota yang terkuat ia menyatroni rumah tioban liong, di sana ia berhasil meringkus tioban liong dengan anaknya yang baru berusia 3 tahun, sedang istri tioban liong dengan membawa anak bayinya berhasil meloloskan diri. Ketika dalam perjalanan menuju markas besar Kolohwe, di tengah jalan terjadi penghadangan oleh para ketua-ketua partai siau lim siye, butong pei, ceng san pei, gobi pei, kong tong pei, dan si tosu siluman liok hapto jin. Menghadapi keroyokan tokoh-tokoh kuat, akhirnya leng-leng paksu tidak dapat menyelamatkan jiwa tioban liong dengan beberapa kali menerima tusukan pedang dan golok, tubuh tioban liong menjadi rebutan para ketua partai dan si tosu siluman. Melihat itu leng-leng paksu tidak mengerti tindakan gila dari para ketua partai memperebutkan tubuh tioban liong yang telah menjadi mayat. Putra tioban liong berhasil ditolong oleh sesosok bayangan hitam. Dengan mengorbankan beberapa anggota Kolohwe, akhirnya leng-leng paksu berhasil membawa lari mayat tioban liong ke markas Kolohwe, setelah diperiksa dengan teliti ternyata di tubuh tioban liong tidak terdapat benda yang berharga hanya sebilah pisau berukiran burung hong. Dengan adanya kejadian itu leng-leng paksu segera menyerap-nyerapi berita tentang kejadian. Aneh tindakan para ketua partai, ternyata pada tioban liong terdapat peta tentang tersimpannya pedang embun, dan ia juga mengetahui bahwa suhau nyatian lem et loka wan kie su mengetahui hal ihwal peta pedang itu. Maka setelah rahasia lenyapnya tioban liong secara misterius itu hampir terbongkar oleh Sin Kiong Kiamong Pek Chiao yang menemukan sebilah pisau berukiran burung hong, maka perkumpulan itu bubar. Sedang leng-leng paksu bersama keempat muridnya Li Cheng San, Tu Hou Wan, Liao Hang dan Sumo Tok Liu kembali ke lembah imbu kok, di mana kebetulan Tian Lem et loka wan kie su sedang bersemedi. Dengan menggunakan kesempatan itu, leng-leng paksu menyerang gurunya sendiri dengan ilmu pukulan angin puyuh hingga sang guru menderita jalan darah masuk api. Dan akhirnya muncul Li Yong Hou ke lembah imbu kok, dengan siulannya membunuh empat murid leng-leng paksu, tapi ia sendiri pingsan dipukul ilmu angin puyuh leng-leng paksu. Setelah bercerita sampai di situ, tiba-tiba Li Yong Hou membentak, cukup, selanjutnya kau tahu di mana jejak istri tioban Li Yong? Aku tak tahu, ia berhasil meloloskan diri, siapa kau cukolohwe bentak Li Yong Hou? Aku tidak tahu, ia selalu mengenakan kerudung mukanya, ilmu kepandayannya dua kali lipat lebih tinggi dari ilmu kepandayanku, aku berhasil dikalahkannya hanya dalam dua jurus, maka mulai saat itu aku tunduk di bawah perintahnya. HMMM, Dengus Li Yong Hou? Nah, baiklah, sekarang tiba waktunya aku akan mengirim kau ke akhirat. Ya, ya, cepatlah, aku tidak tahan menderita seperti ini. Tanda petik. Beletak, kerud, otak berhamburan dari kepala leng-leng paksu, tubuh tua itu kelejatan, kemudian tak bergerak nyawanya melayang melaporkan ke Giam Loong. Menyaksikan sikap Li Yong Hou yang seperti itu, hati tiang pilot TWA Momo bergidik. Ia bisa membayangkan, dengan adanya keterangan leng-leng paksu, rimba persilatan akan geger, partai-partai yang turut dalam pengeroyokan tioban Li Yong pasti akan mendapat pembalasan. Setelah menamatkan riwayat leng-leng paksu, dengan senyum Li Yong Hou menoleh ke arah tiang pilot TWA Momo, lalu katanya, saudara Momo sampai di sini kita berpisah. Kau hendak ke mana, saudara Li Yong tanya tiang pilot TWA Momo terharu. Aku akan ke desa Lipchun, ingatkah saudara Momo, di sana pernah dititipkan sebuah kereta, dengan kereta itu aku akan menjelajahi gunung, memasuki hutan rimba membuat perhitungan kepada partai-partai yang tersangkut dalam peristiwa pembunuhan ayahku, juga mencari jejak ibuku, ku kira ia masih hidup mudah-mudahan. Tuhan mempertemukan kami ibu dan anak. Tanda petik. Tidak terasa dua tetes air mati menetes turun di pipi Li Yong Hou. Dengan menelan ludah tiang pilot TWA menganggu kepala. O-O-Dwo-O. Tiga tahun, Tio Tian Su mendapat gemblengan dari Cengit Cijin, kini ilmu kepandainya telah maju pesat lebih-lebih ilmu tenaga dalamnya, bahkan kini ia sudah bisa memainkan jurus ilmu pedang guntur. Tian Su, terdengar Cengit Cijin berkata, Tiga tahun sudah ku menggembeleng dirimu untuk memperdalam ilmu silat serta tenaga dalammu, ternyata semua jerih payahku tidak sia-sia, kini kau sudah mahir memainkan ilmu pedang guntur. Pergunakanlah kepandainmu untuk membela keadilan dan kebenaran, sedapat mungkin kau jauhkan semua dendam-mendendam yang tidak akan habis-habisnya. Nah hari ini masih pagi baik untukmu, segera melakukan perjalanan turun gunung, guna mengamalkan ilmu yang kuturunkan. Suhu Teocu Teocu tanda tanya ayah ibumu potong Cengit Cijin. Tio Tian Su mengangguk. Cengit Cijin mengurut-urut jenggotnya ia mengangguk-angguk, baru berkata. Tian Su, tentang orang tuamu, dialah si pendekar budiman Tioban Leong. A-a-a-a-a-a-a-a, Suhu, kakalau begitu. Leong Hoa adalah adik Teocu titik. Kata Tio Tian Su terputus-putus, tubuhnya agak gemetar. HMM titik ku kira sudah waktunya kalian bertemu. Selama ini aku merahasiakan hubungan kalian, agar kalian masing-masing bisa memperdalam ilmu dengan giat, tanpa mendapat gangguan dari musuh-musuh kalian. Nah menurut pirasatku, si bocah Leong Hoa itu tentu sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kawawasilah dia. Ia memiliki sifat keras seperti ibumu. Koma. Tapi, bagaimana dengan keadaan ayah ibu yang lenyap? Apakah Suhu mengetahui hal itu tanya Tio Tian Su? Cheng He Chin Chin menghela nafas lalu katanya, kau berhasil ku selamatkan, tapi ayahmu sudah terlambat, waktu aku tiba, ayahmu sudah mandi darah, untung masih dapat menyelamatkan dirimu. Titik. Tanda petik. Siapa, siapa yang membunuh ayah teriak Tio Tian Su Hesteries? Aku kurang jelas, karena waktu itu malam hari, keadaan cuaca gelap, ya sudahlah, pergilah kau turun gunung, cari adikmu Leong Hoa, mungkin ia mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan tapi ingat, jangan kau umbar hawa nafsu dendamu. Kalau dapat apa yang bisa dimaafkan-maafkan, jangan sampai timbul dendam-mendendam yang tiada habisnya. Cheng He Chin Chin sebetulnya mengetahui jelas siapa-apa yang turut dalam pengeroyokan ayah Tio Tian Su, tapi ia tidak mau menjelaskan yang sebenarnya, sedapat mungkin orang tua itu. Berusaha melenyapkan dendam kesumat dari satu generasi ke lain generasi. Setelah pamitan dengan gurunya, Tio Tian Su meluncur turun gunung, meninggalkan puncak gunung Leong Hoa San. Ketika baru saja Tio Tian Su turun gunung, di Rimba Persilatan terjadi kegemparan hebat, seorang pemuda berpakaian kulit macan dengan menggunakan pedang pusaka embun telah melakukan dua kali pembasmian terhadap Partai Kong Tong Pei dan Cheng San Pei, tidak seorang pun di antara mereka berhasil lolos dari cengkeraman maut pedang embun. Partai Siao Lim Si Ye, Kun Lun Pei, Suat San Pei, Gobi Pei dan para jago-jago Rimba Persilatan mengerahkan kekuatan untuk menangkap si pemuda yang menamakan dirinya Leong Hoa, yang dianggap menjadi biang bencana Rimba Persilatan. Tapi jejak si pemilik pedang embun sungguh misterius, datang dan lenyapnya tak diketahui orang, jejak kereta biru lautnya, datang dan pergi seperti angin. Di mana kereta itu tiba disitulah terjadi banjir darah. Belum lagi para jago-jago dari berbagai partai berhasil menemukan jejak si pemilik pedang embun, telah tersiar lagi berita tentang mengamuknya Leong Hoa membunuh seribu orang anggota SEM IEHWE Pethou di Tianmakuan, rombongan golongan SEM IEHWE Pethou di bawah Tong Hang Hang yang juga mencari jejak si pemilik pedang embun dengan membawa dua. Barisan Tiat Kekun yang terkenal ganas berusaha mencoba merebut pedang embun dari tangan si pemuda, tapi ternyata mereka bukanlah tandingan Leong Hoa, mereka datang hanya menyerahkan jiwa di atas tajamnya pedang embun, tidak seorang pun luput dari mau Tong Hang Hang sendiri tubuhnya sampai belah tujuh bagian. Berita yang sangat mengejutkan itu membuat para ketua-ketua partai Ciut nyali. Mereka mengetahui sampai di mana kelihayan barisan Tiat Kekun dari SEM IEHWE Pethou, toh berhasil ditumpas oleh si pemilik pedang embun, dengan adanya peristiwa itu, semua partai menarik kembali anggota-anggotanya untuk siap-siaga menjaga di atas gunung masing-masing. Suasana rimba persilatan menjadi sunyi, tak tampak lagi orang-orang kengow yang berkeliharan, mereka semua jari menghadapi emukan si pemilik pedang embun, mereka tidak mengerti apa sebab musababnya si pemilik pedang embun menjadi demikian. Ganasnya juga tidak bisa menjajaki alasan dari si pemilik pedang embun, karena tindakan-tindakannya sungguh membingungkan. Lebih-lebih para jago yang telah mengenal baik diri Leong Hoa menjadi pusing kepala menghadapi problema yang ditimbulkan oleh Leong Hoa. Hari itu keadaan hawa udara panas sekali, Seng Surya mencorong di tengah langit biru, di dalam rimba tidak jauh dari jalan menuju ke kota C.E. Lemhu, terdengar beberapa kali suara guntur memecah suasana di siang hari. Dari arah utara meluncur mendatangi sebuah kereta biru laut ditarik oleh empat ekor kuda, si kusir mengenakan pakaian kulit macan dengan rambut gondrong sebatas bau. Itulah kereta maut, ketika si kusir dengar suara guntur yang menggema angkasa di dalam rimba, segera memutar keretanya. Si kusir kereta yang bukan lain adalah si pemilik pedang embun Leong Hoa. Begitu mendengar suara guntur di siang hari, ia sebagai seorang jago muda yang sudah berpengalaman, mengetahui itu bukanlah suara guntur yang sebenarnya, tapi adalah suara sebilah pedang, pedang guntur milik cengit cijin, karena rasa ingin tahunya, ia segera mendatangi tempat itu. Berjalan tidak berapa lama, roda kereta berhenti bergerak. Di tengah lapangan tampak seorang pemuda yang bukan lain adalah Tio Tiansu sedang menggerak-gerakan pedangnya yang menimbulkan suara guntur, sedang bertarung sengit dengan seorang Tosu. Menampak si Tosu itu Leong Hoa cepat lompat dari keretanya, seraya membentak, Liu Hak Tojin. Tanda seru. Tosu binatang. Mendengar suara makian, kedua orang yang bertempur segera menghentikan gerakan mereka. A-a-a-a-a-a. Adik Liuong. Teriak Tio Tiansu. Huh bocah sialan, eeha, kau pemilik pedang embun Liu Hak Tojin Uring-Uringan. Ble-agur. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h, bocah. Pedang bangpamu tidak ada gunanya lagi, aku tidak takut dengan suara guntur. Ha, ha, kau harus ketahui dengan menghisap darah wanita sebanyak seribu orang, maka ilmu pedangmu sudah tidak ada gunanya, ha, 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 eh, ha, kau terimalah kematianmu, berkata Liu Hak Tojin sambil tertawa besar. Ternyata latihannya selama ia menghisap darah gadis-gadis adalah khusus untuk mendapatkan kekuatan guna menghadapi pedang guntur cengit cijin, yang kini sudah diwariskan pada Tio Tiansu. Pedang guntur belum kuat untuk mengalahkan Liu Hak Tojin. Tosu Siluman. Kau jangan bergirang lebih dulu, bentak lionghou, pedang embun ini akan mencincang tubuhmu menjadi berkeping-berkeping untuk membalaskan dendam sakit hati para gadis yang telah kau cemarkan. Tanda petik. Giliran pedang embun yang harus turun tangan. Huh! Anak ingusan mau pidato di depan bapak. Moyangmu, Liu Hak Tojin membentak, dibarengi dengan meluncur sinar merah dari telapakan tangannya. Menyambar tubuh lionghou, hmm.ilmubasi kau hendak pertunjukkan di hadapanku, ejek lionghou. Hayo keluarkan. Ilmu siluman halimun dan api yang membakar, sebelum tubuhmu ku cincang. Dibarengi dengan kata-katanya lionghou mencabut pedang embun dari serangkanya. Bocah! Kau menggunakan ilmu siluman, itu. Itu bukan pedang. Ular, oh, ular. Eh, 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 eh. Pedang, pedang, berembun, ayia, kau men ilmu siluman apa? Ular, ular. Sambil berkata Liu Hak Tojin mundur beberapa tindak, sebagai seorang ahli ilmu siluman, kini di hadapannya menampak sebilah pedang yang sebentar berupa pedang, kemudian sebentar pula berubah menjadi ular, keringat dingin Liu Hak Tojin mengucur deras. Tio Tian Su yang menyaksikan tingkah laku Liu Hak Tojin yang mendadak seperti orang sepeleng, pedang yang berada di tangan lionghou sebentar dikatakan ular, sebentar dikata pedang, ia menjadi heran tidak kepalang, memang badan pedang berbentuk berlekuk liku, tapi jelas itulah pedang, hanya tampak tubuh pedang itu terotolan bergelimangan titik-titik air embun bening, dari butiran-butiran embun itu mengeluarkan cahaya putih yang bening. Jelas itulah pedang. Lionghou pun agak bingung menyaksikan kelakuan Liu Hak Tojin. Pedang di tangannya semenjak dikeluarkan dari serangkannya tetap pedang, tidak pernah berubah menjadi ular, tapi bagaimana si Tosu Siluman mengatakan pedang itu ular? Lalu pedang? Tapi cepat Lionghou teringat pengalamannya di dasar laut, ketika ia menghadapi serangan ular putih yang ternyata adalah pedang embun. Maka dengan tertawa berkakakan ia berkata, Liu Hak Tojin, kau lihat ular ini, buntutnya bukan yang mengarah matamu. Tanda tanya. Kalau kepalanya ku lepaskan, ia segera akan mencaplok kepalamu. Liu Hak Tojin, inilah ular jelmaan roh-roh wanita yang menjadi korban kebuasanmu, haa-haa-haa. Tanda petik. Ampun, Dewi, ampun Dewi maafkan hamba, rintih Liu Hak Tojin ketakutan. Kini di matanya benar-benar menampak seekor ular putih menyambar-nyambar tubuhnya setelah mendengar kata-kata Lionghou tadi. Tiba-tiba segumpal awan mendatangi, keadaan dalam rimba itu menjadi gelap, bertepatan pada saat itu, tubuh Liu Hak Tojin lenyap, di angkasa nampak seekor binatang yang berkepala berkumis, bertubuh panjang melingkar-lingkar. Cepat-cepat Lionghou melemparkan pedang embun ke arah binatang itu, cep-beruk, oh, tubuh Liu Hak Tojin yang lenyap kini jatuh ambruk di tanah dengan dada tertembus pedang embun, sedang awan hitam yang menutupi tempat sekitar itu lenyap, dan binatang panjang berkumis juga lenyap. Permainan siluman Liu Hak Tojin berakhir di ujung pedang embun. Dengan langkah lebar Lionghou menghampiri mayat Liu Hak Tojin, kemudian mencabut pedang embun yang tertancap di dada sitosu siluman. Setelah Lionghou mencabut pedang itu ternyata tidak membawa noda-noda darah, pedang itu tetap bersih, di sana masih tampak butiran-butiran air embun. Adik Liong, sapa Tio Tiansu melangkah mendekati Lionghou. Sambil menyarungkan pedangnya, Lionghou berbalik menghadapi Tio Tiansu. Sedang kedua tangan Tio Tiansu segera menyambut balikan tubuh Lionghou, ia memegang kedua pundak Lionghou, air mati menetes dari pelupuk matah Tio Tiansu. Oat Kzoo Menampak sikap Tio Tiansu, Lionghou hanya berdiri bengong. Kau, adik, ucap Tio Tiansu terharu. Kau adikku, kita putra ayah. Pendekar Budiman Tanda petik A-a-a-a-a-a-a-a-a. Kejut Lionghou? Apa? Apa yang kau ucapkan tadi, ulangi-ulangi. Tanda petik Kita putra pendekar Budiman Tio Ban Liong, kata Tio Tiansu memberikan keterangan yang lengkap, ia menyebut nama ayahnya dengan jelas, agar Lionghou dapat segera mengerti apa yang diucapkannya. Mendengar ucapan itu, hati Lionghou berdebaran. Adik, Tio Tiansu yang sudah tidak tahan menahan gelorak nosinya segera memeluk Lionghou dengan erat. Pelukan itu membuat Lionghou segera menyadari, kini ia benar-benar berjumpa dengan kakaknya, maka cepat memeluk Seng kakak dengan mengucurkan air mata. Dan katanya terisak. Kakak, tak kusangka kau kakakku, pertemuan kita selama ini, kita tidak kenal satu sama lain, tak kusangka, kita adalah dua saudara yang telah terpisah akibat kekejaman-kekejaman orang-orang rimba persilatan, hingga tak kenal saudara sekandung, kau, apakah gurumu pernah menerangkan di mana jejak ibu? Tio Tiansu yang berusia lebih tua tiga tahun, ternyata dapat segera menahan gejolak hatinya, ia mengajak Lionghou mencari tempat duduk di bawah sebuah pohon, lalu katanya, Suhu tidak mengetahui jejak ibu, hanya ayah, Tio Tiansu menyeka air matu yang menetes turun di pipinya. Ayah binasa, dalam pengeroyokan, dan aku berhasil diselamatkan Suhu ketika mereka mengeroyok ayah. Tanda petik, aku tahu, potong Lionghou, ia mengertak gigi. Ayah, ayah binasa dalam pengeroyokan orang-orang partai rimba persilatan, waktu itu ayah dalam tawanan orang-orang kolohwe, tiba-tiba saja orang-orang itu disergap oleh beberapa ketua-ketua partai, Siaulim Siyie, Butong, Gobi Ye dan beberapa manusia durjana. Selanjutnya Lionghou menceritakan dengan sejelas-jelasnya apa yang ia dengar dari keterangan leng-leng Pak Suakil Kau Chu Kolo Hue sebelum dibunuh mati olehnya. HMMM, Gumam Tio Tiansu setelah mendengar penuturan Lionghou, kalau begitu, kita harus cepat pergi ke Gobi Ye Pei dan Siaulim Pei untuk meminta penjelasan mereka tentang kematian ayah. Tanda petik, tidak perlu penjelasan kata Lionghou marah, yang kita perlukan pembalasan dendam. Dendam berdarah itu harus dilunasi dengan darah. Adik, kata Tio Tiansu sambil menarik nafas. Kita harus menyelidiki lebih dulu kebenaran kata-kata leng-leng Pak Su, jangan sampai kita salah tangan, hingga dendam-mendendam turun-temurun yang tak ada habisnya. Betul leng-leng Pak Su telah mengakui perbuatannya, tapi apakah keterangan tentang pengeroyokan partai-partai itu benar, apakah tidak sebaliknya kalau Siaulim dan partai lain, mereka menghadang untuk memberi bantuan pada ayah. Tanda petik, Hah, apakah ucapan orang yang mau mati bisa bohong selak Lionghou sengit? Adik, ada orang datang, tiba-tiba Tio Tiansu bangkit dari duduknya, ia memperhatikan berkelebatnya sesosok bayangan putih yang memasuki rimba. Omi Tohut, terdengar suara menyebut nama Buddha, di depan mereka telah tampil seorang huo shio, aaa aaa, Xiao Hiap. Kau. Selamat bertemu kembali, selama beberapa tahun tampak kepandaian Xiao Hiap lebih maju. Ia menoleh ke arah mayat Liu Hak Tojin yang menggeletak. Waktu itu, Lohu tidak sempat untuk mengucapkan terima kasih yang selayaknya atas bantuan Xiao Hiap menyelamatkan jiwa Lohu. Kau, kata Lionghou, bukankah kau huo shio dari kelenteng Liongong Biyo? Betul. Lohu suat Lohu shiang ketua kelenteng Liongong Biyo. NGGG, Dengus Lionghou, Liongong Biyo. Tentunya kau murid salah satu partai rimba persilatan. Betul. Lohu murid Xiao Lim Sye. Mendengar ucapan itu wajah Lionghou berubah, sinar matanya berkilatan, memancarkan sinar pembunuhan. Hawa angkara murka dari keganasan pedang embun. Tot yang selak Tio Tian Su cepat, apakah Tot yang mengetahui tentang peristiwa pembunuhan atas diri? Tio Ban Liong potong Lionghou. Suat Lohu shiang melangkah mundur setindak. Ia menatap wajah kedua anak muda di hadapannya, menatap wajah Tio Tian Su, kemudian menatap wajah Lionghou yang menampangkan wajah pembunuhan. Kalian berdua titik wajah kalian mirip dengan diakata Suat Lohu shiang. Keledai gundul bentak Lionghou. Partaimu juga turut dalam pembunuhan itu? Ak-ah kejut Suat Lohu shiang, wajahnya pucat pasi. Sabar titik kata Tio Tian Su ketika melihat gerak-gerik Lionghou yang sudah seperti orang kemasukan setan. Kau Tot yang, apakah mengetahui peristiwa itu? Pedang embun membawa hawa pembunuhan. Pedang guntur mengandung unsur kesucian dan penjerlihan. HMM, memang Lohu mengetahui, malam itu, kami. Kalian mengeroyok ayahku yang sudah tidak berdaya bentak Lionghou. Kau anak kurang ajar tiba-tiba Suat Lohu shiang membentak Lionghou, ia sudah kehilangan sabar. Kau kira aku takut menghadapimu? Meskipun bukan tandinganmu, tapi aku bersedia adu tenaga dengan bocah kurang ajar. Adik Liong, tenanglah, kata Tio Tian Su. Tot yang maafkanlah adikku menurut. Keterangan leng-leng paksu, kalian partai-partai rimba persilatan turut mengeroyok pada malam itu, apakah? Omitohut titik. Suat Lohu shiang menyebut nama Buddha, fitnah. Binatang itu pandai main fitnah. Kami tidak pernah mengeroyok ayah kalian, tapi kami berusaha menolong Tio Ban Lionghou dari penculikan orang-orang Kolo Hwe, tapi terlambat. Titik. Tanda petik. Kalau begitu, mengapa hal ini kalian tutup rapat, hingga tak ada orang lain yang mengetahui latar belakang pembunuhan itu, tanya Lionghou sengit. Terpaksa. Karena iblis itu. Tanda petik. Iblis. Iblis apalagi potong Lionghou? Kau Cukolo Hwe. Terpaksa kami tutup mulut. Jika tidak titik ah, bukankah kau Tio Tian Su? Murid Cheng Ne Chin Jin. Mengapa orang tua ini selama itu menutup rapat rahasia terbunuhnya Tio Ban Liong? Padahal ia sendiri mengetahui seperti apa yang kami ketahui? Bukankah kau diselamatkannya? Tapi mengapa selama ini tidak menceritakan hal itu kepadamu? Haa yaa, Tio Tian Su terkejut. Bahkan Lionghou juga dibuat sadar oleh keterangan Suat Lou Ho Siang. Mengapa ia pernah bertemu dengan Cheng Ne Chin Jin Chiampo di kampung Lipchun? Mengapa Cheng Ne Chin Jin tidak menjelaskan kalau ia dan Tio Tian Su adalah kakak dan adik? Mengapa? Mengapa orang tua itu menutup rahasia ini? Padahal ia mengetahui bahwa Lionghou adalah putra bontot Tio Ban Liong. Apakah Toti yang tahu sebab-sebabnya? Tanya Lionghou lunak. Suat Lou Ho Siang tersenyum katanya, Itu disebabkan, karena kami dan Cheng Ne Chin Jin Chiampo mempunyai rasa setia kawan yang tebal terhadap ayahmu, kami menutup rahasia ini, pura-pura tidak tahu, agar jangan sampai keturunan satu-satunya Tio Ban Liong yang berhasil. Diselamatkan oleh Cheng Ne Chin Jin juga terbunuh oleh iblis laknat itu. Kalian harus menyadari, bahwa dari sekian banyak sahabat-sahabat ayahmu, tentu ada yang tidak bisa menahan emosinya hingga membuka rahasia tentang hidupnya keturunan Tio Ban Liong, untung gerakan Cheng Ne Chin Jin tepat pada waktunya, hingga dalam keadaan gelap mereka tidak menyadari kalau kau, Tio Tian Su sudah diselamatkannya. Ah, memang Tian Maha Adil, ternyata kau juga masih hidup, tak kusangka, pemuda gondrong yang pernah menyelamatkan jiwaku dari tangan maut Sin Piao Ngokun CS di Kelenteng Liong Ong Bimau adalah putra kedua Tio Ban Liong. Totiang, potong Tio Tian Su. Apakah ibuku? Koma, ibumu, potong Suat Lou Ho Siang, menurut keterangan ketua kami ia ia waktu itu diculikun semua Ong Teng Kielang, bersama anak bayinya yang baru berumur 3 bulan. Tapi, kau Liong Ho ternyata selamat? Mungkin. Tanda petik. Jelas ibu menjadi korbankun semua Ong potong Liong Ho. Jika tidak tentu ibu masih hidup bersamaku. Apakah Totiang tahu, di mana jejak kun semua Ong Teng Kielang? Tanya Tio Tian Su. Pantas selama ini Suhu memerintahkanku untuk menguntit jejaknya. Suat Lou Ho Siang mengkerutkan kening, lalu katanya, iblis itu sudah beberapa bulan ini tidak muncul di rimba persilatan, jejaknya lenyap secara tiba-tiba. Eh, ya apakah Totiang mengetahui asal-usulnya golongan kupu-kupu merah? Tanya Liong Ho. Itulah kata Suat Lou Ho Siang. Lou Ho ditugaskan oleh ketua partai untuk pergi ke Kunlun dan Busan untuk mengundang P.B.Y. Lo Chow dan Kim C. Lani untuk berkumpul di Siaulim Siae mendiskusikan golongan itu. Tidak tanduk mereka sangat misterius, mereka telah menghancurkan markas berandal Gokong Nia, bahkan beberapa hari yang lalu, mereka membunuh para perwira dan Jenderal Chong di Kota Raja, Butong di Bumi Hanguskan, bahkan Gokong Nia dihancur leburkan, kalau ditilik dari tindakan-tindakan mereka, golongan kupu-kupu merah adalah golongan orang-orang gila. Yang tidak menentu arah tujuan hidupnya. Entah mereka itu dari perempuan-perempuan macam apa yang menjelma menjadi demikian rupa. Sebaiknya kalian berdua juga hadir dalam pertemuan ini, karena kami juga mengundang beberapa tokoh-tokoh rimba persilatan lainnya. HMMM, Lohu dengar berita yang menggemparkan, Kau Liong Ho juga sudah menghancurkan Kong Tong dan Cheng Sanpei, air, urusan akan menjadi rumit. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar satu suara yang bergelombang disalurkan dengan kekuatan tenaga dalam. Kong Tong, dan, Cheng Sanpei, juga terdiri dari manusia serakah berhati serigala titik jangan percaya ucapan keledai gundul itu. Dibarengi dengan berakhirnya suara itu dari atas udara melayang secari kertas putih. Liong Ho cepat menyambar kertas tadi, kemudian diperhatikannya. Huah! Kun Se Mo Ong Teng Kielang. Suat Lo Ho Siang cepat merebut kertas tadi, dan diperhatikannya dengan teliti, tampak wajah Suat Lo Ho Siang berubah, lalu katanya, iblis itu juga akan hadir. Nah, kalian bawa kertas ini, tunjukkan pada Ketua Xiao Lin, agar kita bisa siap-siap menghadapi kedatangannya. Setelah berkata begitu ia memberikan kertas tadi kepada Tio Tian Su, lalu melesat meninggalkan mereka. Kakak Tian Su, apakah kau tahu jalan menuju Xiao Lim Siye? tanya Liong Ho. Tio Tian Su menganggu katanya, Xiao Lim Siye di Gunung Siong San, ayo cepat kita kesana. Dengan kereta biru laut, Liong Ho dan Tio Tian Su melanjutkan perjalanan menuju Xiao Lim Siye di Gunung Siong San. Sebulan perjalanan dilakukan, tidak menemui sesuatu yang menganggu perjalanan mereka, kini kereta biru laut sudah berada di bawah kaki Gunung Siong San adik. Bagaimana? tanya Tio Tian Su, apakah kita terus mendaki dengan kereta ini, atau dengan berkuda? HMM, kereta ini telah membawa sejarah baru bagi hidup kita, sebaiknya kita lanjutkan dengan menggunakan kereta, kereta ini ternyata dibuat khusus untuk mendaki bukit-bukit pegunungan, juga kuda-kudanya adalah kuda istimewa. Heran, bagaimana si tukang pembuat kereta mengetahui bahwa si pengemis cilik Ho Ho memesan kereta untuk keperluan mendaki bukit pegunungan? Ah, jadi si pengemis cilik Ho Ho yang memesan kereta ini? tanya Tio Tian Su. Kereta ajaib? Kereta biru yang mengandung sejarah? Ya, di kota CLM Hu ketika hendak menolong gurunya di kota raja. Lalu Liong Ho menceritakan perkenalannya dengan si pengemis cilik. Heran, mengapa mereka tidak tampak di rimba persilatan, dalam perjalanan kita tidak pernah menjumpai salah seorang dari jago-jago yang turut menggempur kota raja, Gumam Tio Tian Su. Mungkin tanda seru kata Liong Ho sambil mengedut tali les kudanya, mereka merasa jengkel atas tindakanku terhadap Kong Tong dan Cheng Sanpei. Juga sebaiknya nanti di kelenteng Xiao Lim Sie kita berhati-hati, jangan percaya keterangan Suat Lo Ho Siang, siapa tahu memang betul merekalah yang melakukan pengeroyokan terhadap ayah. Ah, 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 lihat, bukankah itu asap kebakaran? teriak Tio Tian Su. Betul kata Liong Ho, ih, bagaimana di sana bisa terjadi kebakaran? NGGG, sebaiknya kita turun di sini saja, melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, agar tidak mudah terlihat jejak kehadiran kita, kita harus waspadat terhadap segala macam tipu muslihat orang rimba persilatan. Betul. Setelah memasukkan keretanya di semak-semak belukar, Liong Ho dan Tio Tian Su melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan ilmu lari pesat. Api kebakaran tambah lama tambah jelas asap hitam masih mengepul, langkah-langkah kaki mereka semakin mendekati kelenteng Xiao Lim Sie. Ah, 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 kejut Tio Tian Su, kebakaran itu terjadi di kelenteng Xiao Lim Sie. Gila perbuatan siapa yang begitu nekat menyatroni kelenteng Xiao Lim yang sudah terkenal keagungan serta keangkerannya selama puluhan tahun? Tanda petik. Api segera membumi hanguskan gereja Xiao Lim Sie. Suara hiruk-pikuk para huo-siyo-huo-siyo yang berusaha memadamkan kebakaran terdengar di sana-sini. Selagi Tio Tian Su dan Liong Ho tiba di muka pintu gerbang Xiao Lim Sie, ia disambut oleh suat loo-ho siang. Ah, Jiu Ye berdua sudah datang? Eh, bagaimana Toti yang begitu cepat kembali tanya Tio Tian Su? Terjadi perubahan rencana, di tengah jalan loo-ho kebetulan telah bertemu Kim Che Lani bersama rombongan Pietek Sin Kei, Ong Pek, Xiao dan lain-lainnya. Mereka mencari jejak Kau Liong Ho, juga mendapat berita bahwa golongan kupu-kupu merah akan menyatroni Xiao Lim Sie. Ha, entah dengan kera bagaimana mereka berhasil membakar gedung penyimpanan buku, untung cepat buku-buku kuno peninggalan Chosuya kami dapat diselamatkan. Tanda petik. Apakah mereka kini masih berada di dalam kelenteng tanya Tio Tian Su? Bayangan mereka sungguh sangat cepat sekali pergi datangnya seperti angin, begitu membakar ruangan penyimpan buku kemudian mereka ienyap kembali. Oh ya, Pietek Sin Kei sekalian telah tiba. Baru saja Suat Lohus yang selesai bicara tiba-tiba dari dalam kelenteng berlari seorang Hua Os Hio muda, setelah menjura ia berkata, Su Heng diperintahkan oleh Su Hu agar segera berkumpul di serambi kiri kelenteng, orang kupu-kupu merah telah menyatroni kembali. Tanda petik. Pohon yang rimbon daunnya sedang jauh lebih ke muka merupakan hutan pohon Siong. Di lapangan itu berbaris mengurung para Hua Sio Siau Lim Sie, sedang di tengah-tengah kurungan terdapat sembilan wanita merah. Sikap mereka acuh-ta'acuh terhadap kurungan para padri Siau Lim Sie. Liyong Hou cepat memperhatikan keadaan tempat itu, ia mencari rombongan Pai Tek Sin Kei, Ong Pek, Siau, dan lain-lain, ternyata mereka sedang berdiri di bawah pohon-pohon Siong di luar barisan para Hua Sio Siau Lim Sie. Menampak kedatangan Liyong Hou ke tempat itu, wajah-wajah mereka asam kecut, hanya tampak lieng-eng yang menunjukkan sikap ramahnya, dari seberang sana ia mengirimkan senyum manis kepada mereka. Tio Tian Su yang memandang senyum manis lieng-eng wajahnya merah, hatinya berdebaran, sangkanya senyum itu diberikan untuknya. Liyong Hou dapat melihat perubahan wajah Seng Kakak, cepat ia mendekati berbisik di telinganya Tio Tian Su. Gadis itu istriku, eh calon istriku dia. Lieng-eng. Tanda petik. Cepat Tio Tian Su menggerakkan kepala ke samping, ia mengelakkan suara bisikan Seng Adik, wajahnya tambah merah, ia heran dan cemburu atas ucapan Seng Adik, tapi segera dapat mengendalikan perasaannya. Lalu mengangguk tanda mengerti dalam TKTQ. Em-em, mereka seperti membenci atas kehadiranku, kata Lieng Hou. Biarakan ku tunjukkan di muka hidung mereka bagaimana bekerjanya pedang embon membasmi orang-orang Xiao Lim Xie. Tanda petik. Tio Tian Su mencekala dengan Lieng Hou, lalu berkata, biarkan sikap mereka demikian toh tidak merugikan kita, selagi mereka tidak menyerang, kita tetap tenang, Tunggu saja perkembangan selanjutnya. Sembilan orang kupu-kupu merah yang terkurung dalam barisan Tin Hu Os Ho Xiao Lim Xie masih bersikap tenang-tenang, salah seorang yang pernah membawa Lieng Hou ke pantai dan diajaknya menaiki kapal layar merah menuju pulau gunung api di Laut Lam Hai berkata, Hai Kepala Gundul. Cepat panggil ke luar ketua kalian, jangan main kucing-kucingan dengan kami, kami tidak punya waktu banyak. Pincheng Tai Kak Hu Os Shio ketua bagian luar kelenteng, ada apakah kalian membuat kerusuhan di kelenteng kami, bahkan telah berani kurang ajar membakar ruangan penyimpan kitab, Hektometer, kalau hari ini barisan Lohontin Xiao Lim Xie Tak. Berhasil mebekuk kalian perempuan-perempuan Sundal Komplotan Kupu-Kupu Merah, lebih baik Pincheng bunuh diri di hadapan kalian. Tanda petik, hih, 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 terdengar suara riuh tertawa wanita-wanita merah yang terkurung dalam barisan Lohontin, barisan apa Lohontin, aku tidak mengerti itu segala tintinan para. Gundul-gundul tua ini sebaiknya menyingkir saja, tidak perlu aku harus menggunakan kekerasan, yang kubutuhkan adalah Hos Yang Sian Su, cepat suruh ia keluar menentukan sikap, menunduk pada golongan kupu-kupu merah dan segera menutup gereja, kalau tidak kami akan membumi hanguskan kelenteng kalian dan jangan harap ada seorang kepala gundul yang masih bisa kedap-kedip di muka bumi, haaah, hih, hih, tanda petik, perempuan siluman, tutup mulutmu bentak Tai Kak Hu Os Shio, bekuk mereka, tanda petik, berbarengan dengan perintah Tai Kak Hu Os Shio, barisan Lohontin yang mengurung para wanita merah bergerak-gerak menyerang dengan senjata masing-masing. Pada saat toya, kebutan, pentungan dan tasbih bergerak menyerang, tiba-tiba terdengar tepukan si wanita merah dalam kurungan. Plok, plok, plok. Maka terjadilah keanehan, para Hu Os Shio yang merupakan barisan Lohontin yang terkena lampu di rimba persilatan, mendadak saja tubuh-tubuh mereka melayang ke udara, kemudian terhenti, di tengah udara bergelantungan dengan tengkurap ke bawah sedang tangan dan kaki mereka bergerak-gerak berusaha menekan tarikan tubuh mereka ke udara. Tapi semua itu sia-sia belaka. Perubahan yang mendadak demikian cepatnya membuat Tai Kak Hu Os Shio melengak, ia memandang pemandangan para tosu barisan Lohontin yang menggelantung di udara, setelah diperhatikannya, ternyata mereka terkait jubah-jubah mereka oleh beberapa utas tenur halus berwarna merah. Liyong Ho yang pernah mengalami kejadian yang serupa, ia tertawa geli, katanya, ha-ha-ha, gundul-gundul terbang. Tanda petik. Bocah setan. Tutup mulutmu bentak Tai Kak Hu Os Shio dibarengi dengan serangan lengan jubahnya ke arah muka Liyong Ho. NGGG. Dengus Liyong Ho. Dan berbarengan dengan suara dengusan Liyong Ho tubuh Tai Kak Hu Os Shio melayang ke udara, jatuh di atas genteng-kelenteng, yang kemudian amruk, bobol tertimpa tubuh Tai Kak Hu Os Shio yang jatuh terbanting. Onmitohut titik terdengar suara mengucapkan nama Buddha, entah kapan tibanya di sana telah muncul seorang Hu Os Shio tua berjenggot putih alis dan rambutnya sudah putih semua, Ia berdiri tenang di hadapan orang-orang golongan kupu-kupu merah, setelah menengok ke arah Liyong Ho ia berkata, Kalian golongan wanita-wanita merah, sebetulnya ada dendam permusuhan apa dengan kami gereja Siaulim Siai? Tanda petik. Baru saja ucapan Hu Os Shio tadi sampai di situ, tiba-tiba melayang sesosok tubuh di tengah-tengah mereka. A-A-A-A-A-A, hua-A-A-A-A-A, Kunse Mo Ong Teng Kielang, iblis lakna, terdengar suara riuh mencaci maki bayangan yang baru tiba. Kunse Mo Ong Teng Kielang yang baru mencerjakan kakinya di tanah, ia menoleh ke arah rombongan kupu-kupu merah, kemudian memperhatikan rombongan Paitek Sin K dan Ong Pek Kiao bersama kawan-kawan buling lainnya, lalu berkata, hi hi hi, kau nenek busan, kim celani, eeha, kau juga datang untuk apa jauh-jauh dari kun lun nenek potpek, bie loco, huh, hi hi hi, aku tidak butuh kalian, aku butuh, nah titik kalian wanita merah ini kalau melihat bentuk buah dadamu tentunya adalah gadis-gadis, sungguh mengirangkan hatiku, eh kau liong hou, dan kau tiotian su, mengapa masih dam mematung tidak membuat pembersihan atas siau lim pei, bukankah kau pernah mendengar keterangan leng-leng paksu bahwa siau lim turut serta dalam pembunuhan ayahmu, pai texin kei, ong pek, chiao, pek, bie loco, kim cei, ee leoni mereka saling pandang mendengar ucapan kun semo ong, baru kali ini mereka mendengar berita bahwa siau lim turut, serta dalam pembunuhan terhadap pendekar budiman tioban liong, liong hou memperhatikan bentuk tubuh kun semo ong, wajah iblis ini putih tidak berdarah, juga tidak berkumis, tidak berjenggot sinar matanya memancar tajam, tangannya mengenakan sarung tangan berwarna merah, sedang kakinya mengenakan kas kaki juga berwarna merah, setelah itu ia membentak, em em em, iblis keparat, kau apakan adikku liu ing, bocah potong kun semo ong tengkielang, soal adik angkatmu liu ing yang kuculik, aku bersedia mempertanggung jawabkan, tapi kau, kau sebagai seorang yang sudah memiliki kepandaian tinggi luar biasa apakah kau tidak menyadari bahwa dirimu kini telah menjadi manusia tian hee bute, super sakti tanpa tandingan, mengapa tidak cepat membasmi siau lim siau untuk menuntut hutang darah atas kematian ayahmu, eh, kau jangan dengar ucapan suat loho siang, aku sendiri menyaksikan peristiwa itu, semua partai rimba persilatan, kecuali busan dan kun lun, mereka semua ambil bagian atas pengeroyokan terhadap payahmu, mereka menghendaki peta pedang embun, iblis, bentak tio tian su, dari mana munculnya otak adu dombamu, mengoceh tidak keruan, meskipun benar siau lim turut serta dalam pembunuhan tio ban leong, aku sebagai putera yang tertua juga tidak akan melakukan perbuatan seperti apa yang kau harapkan, hidup, di dunia ini bukan untuk saling balas membalas, Tanda petik Omitohut Tanda petik Gundul tua, tutup mulut, bentak leong hou yang sudah terbakar oleh ucapan kun si moong Omitohut omitohitai anjing Tanda petik Adik leong tegur tio tian su Hihihi, aku kun si moong meskipun sebagai iblis yang dicap becat moral oleh kalian, tapi terhadap apa yang aku lakukan bersedia bertanggung jawab seluruh akibatnya, tidak seperti kalian orang-orang yang sering-sering menyebut-nyebut kebesaran nama Buddha, setelah membunuh, lalu tutup mulut memutar balikan fakta Kau tio tian su, jika tidak mendengar nasihatku, kau akan menyesal di kemudian hari, orang-orang Gundul ini adalah penipu-penipu berjubah suci Iblis, bentak ho siang si an su Cepat kau meninggalkan tempat ini sebelum pin ceng bertindak Bertindak ai je kun si moong, bernapas pun kau hampir tidak bisa, apalagi mau bertindak Hihihi, hei liong hou, cepat basmi mereka, masih takut apalagi? Manusia super sakti tanpa tandingan Liong hou heran dan terkejut atas segala ucapan-ucapan kun si moong, mengapa ia mengetahui jelas tentang dirinya yang sudah memiliki ilmu kepandayan luar biasa? Bahkan menyebut dirinya sebagai manusia super sakti Tanpa tandingan? Bagaimana iblis ini mengetahui jelas? Siapa kun si moong tengkielang? Odeweo Selagi liong hou masih berkecamuk dengan pikiran-pikiran herannya, tiba-tiba terdengar suara irama mandolin, kemudian diiringi dengan terdengarnya suara orang tertawa Manusia super sakti tanpa tandingan? Siapa yang menjadi manusia super sakti tanpa tandingan? Mana? Aku ingin jumpa dengannya Berbarengan dengan suara ucapan itu kembali suara irama musik mandolin menggema di angkasa, tak lama melayang sesosok tubuh mengenakan jubah hitam berkerudung muka hitam Iblis mandolin, terdengar liengeng berteriak Ya, akulah iblis mandolin Siapa yang tadi dikatakan Tianhe bute, huh mana? Mana dia orang yang tidak ada tandingannya di kolong langit? Aku ingin coba-coba kepandayannya liengeng yang begitu menyaksikan munculnya si iblis mandolin, setelah ia berteriak, segera lari ke arah liong hou, lalu katanya perlahan, koko liong, hati-hati iblis ini adalah iblis nomor wahid dari iblis-iblis yang pernah muncul di rimba persilatan Hahaha, titik terdengar iblis mandolin tertawa berkakakan, kau bukankah botai liong kiam si pedang macan betina liengeng yang sudah mau hampir kawin dengan bocah itu Hahaha, ia menunjuk ke arah liong hou, kau beberapa kali mengejar-ngejar aku, tapi setelah beberapa gebrakan aku mengetahui kau bukan tandinganku Aku tidak sudi mengotori tangan terhadap orang muda yang berkepandayan rendah, tadi ku dengar disini ada Tianhe bute, mana, siapa orang itu yang menjadi manusia super sakti tanpa tandingan? Perlihatkan cecongornya kepadaku Semua jago-jago yang berdiri berjejar disana, tidak terkecuali hua osiyo hua osiyo siau lim si ye, golongan kupu-kupu merah, kun si moong tengki ye lang dan rombongan paitek sin kei, mereka telah mundur beberapa langkah Mereka kagum dan terkejut atas kecepatan munculnya si iblis mandolin, suara kata-kata yang diucapkan terbawa angin adalah suara yang diucapkan dengan tenaga dalam Para jago telah memaklumi tadi sebelum muncul iblis mandolin sudah mengirimkan suaranya dari jarak beberapa li, bahkan telah mendengar percakapan yang sedang mereka lakukan disitu, itulah yang membuat para jago mundur beberapa langkah Li Yong Hou yang tidak mengenal bahaya, belum berpengalaman menghadapi situasi aneh-aneh dalam merimba persilatan Begitu si iblis mandolin beberapa kali mengeluarkan pertanyaan tentang orang yang tidak ada tandingan di kolong langit, bahkan menyaksikan para jago mundur beberapa langkah Tidak ada yang mau menjawab pertanyaan si iblis mandolin, ia segera maju dan berkata Akulah Tian Hei Bute Eh, bocah kau jangan main-main, kata iblis mandolin, akibat kata-katamu kau akan menyengsarakan calon istrimu itu, haha Tanda petik Setan mandolin, ayo buka tutup kerudungmu, akulah Tian Hei Bute Di kolong langit masa ini tidak ada tandingan, kata Li Yong Hou membusungkan dada HNGGG si iblis mandolin mendengus Tering ia memetik senar mandolinnya Mendengar petikan senar mandolin para jago mundur lagi beberapa langkah Li Yong Hou segera mendorong Li Eng Eng agar mundur menjauhi Langkah kakinya diayun menghadapi si iblis mandolin, kira-kira jarak lima kaki ia berhenti katanya Iblis, siaplah kau menerima kematianmu Haha, hahaha, iblis mandolin tertawa berkakakan Ayo silahkan kau mulai Li Yong Hou belum mau menggunakan pedang embun Ia belum pernah mencoba sampai di mana kekuatan iblis mandolin ini yang dikatakan Li Eng Eng adalah iblis nomor wahid Ia meloloskan kalung tasbihnya Memutar sebentar di udara kemudian bergerak menyerang leher si iblis mandolin Serangan tasbih dipapaki oleh alat mandolin di tangan kiri si iblis Teriing gegik Terdengar suara benturan tasbih dan senjata mandolin Tubuh Li Yong Hou mundur tiga langkah Sedang tubuh si iblis mandolin terhuyung-huyung sampai sepuluh langkah Bocah Kau memang betul-betul Tian Hei Bute Tapi kau juga harus mati di bawah senjataku ini Apa yang diucapkan si iblis mandolin adalah kenyataan Kalau ia tadi sampai terhuyung mundur sepuluh langkah lebih Itu diakibatkan memandang rendah Li Yong Hou Setelah bergebrak satu jurus Barulah ia mengetahui Sampai di mana kekuatan tenaga dalam Li Yong Hou Li Yong Hou segera memutarkan kalung tasbihnya Sedang si iblis mandolin dengan perlahan-lahan menarik tali senar mandolinnya Tubuhnya seakan oleng ke kiri ke kanan seperti orang menari terbawa irama suara mandolinnya Li Yong Hou dengan berputaran Menyabetkan kalung tasbihnya Sedang si iblis mandolin masih tetap melakukan gerakan-gerakan Seperti orang sedang menari-nari memapaki datangnya serangan-serangan tasbih Lalu membalas melakukan serangan-serangan dengan alat mandolin Tambah lama, pertempuran tambah seru Tidak tampak lagi jenis orang yang sedang bertempur Kini hanya tampak bergulungan bayangan putih Yang kadang-kadang berputar membentur satu sama Lain, kadang-kadang berpisah kemudian kembali merapat Para jago yang menonton pertandingan Terpengaruh oleh gerakan Li Yong Hou dan si iblis mandolin Bila mana kedua orang yang bertempur berpisah Maka kurungan para penonton bergerak mundur Tapi bila mana yang bertempur rapat kembali Kurungan itu maju kembali Mereka ingin menyaksikan jelas jalannya pertempuran Tapi sejauh itu mereka tidak bisa menyaksikan jurus-jurus Apa yang dimainkan oleh kedua jago yang sedang bertempur Mereka hanya menonton pertandingan itu Seperti sedang menonton dua bayangan yang saling bentur dan saling memisah Ketika pertempuran berlangsung lima puluh jurus Mendadak terdengar suara kentering, perlak Kedua bayangan melejit lompat menjauhi lawan masing-masing Beberapa anak murid Siaulim Sia yang kebetulan berada di belakang si iblis mandolin terjengkang rubuh Terpukul oleh tubrukan si iblis yang lompat mundur Sedang tubuh Li Yong Hou yang mundur ke belakang menubruk Kunse Moong Teng Kielang Si iblis yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi dari anak murid Siaulim Sia berhasil mengelakkan tubrukan belakang tubuh Li Yong Hou Di tanah di mana tadi mereka bertempur di sana kececeran patahan-patahan dan runtuhan-runtuhan besi-besi mandolin dan biji-biji tasbih Yang sudah hancur berantakan akibat benturan tadi MMM, bocah? Aku puas Kaulah benar tandingan yang mengembirakan Tanda petik Iblis gila, bergembiralah, kematianmu segera tiba Bentak Li Yong Hou, dari balik gegernya ia mencabut pedang embun A-Y-A-A-A-A-A Tanda petik Pedang berembun Tanda petik Pedang halimun Tanda petik Terdengar suara ramai mengomentari pedang yang berada di genggaman tangan Li Yong Hou Sinar mati iblis mandolin menjilak terang, tampak kain kerudung hitamnya bergerak-gerak Kerat Li Yong Hou menggerakkan pedang, dengan menyalurkan ilmu tenaga dalamnya Maka air-air terotolan yang menggenang di atas batang pedang bermunkratan menyerang kepala iblis mandolin Si iblis menampak sambaran tenaga lunak, segera merendahkan tubuhnya, mengelakkan serangan butiran-butiran air yang menyerang kedua bijai matanya Setelah itu tubuhnya melejit menubruk Li Yong Hou dari bawah ke atas Li Yong Hou tidak mengelak, ia menunggu datangnya tubrukan itu Setelah serangan hampir tiba, Li Yong Hou rubuh celentang ke belakang Aie aaa aaa, koko Li Yong teriak liengeng Berbarengan terdengarnya teriakan liengeng, dua benda melayang terbang ke udara Itulah sepasang kaki iblis mandolin Dan tubuh iblis mandolin bergulingan di tanah dengan kedua kakinya terpapas kutung Begitu tubuh si iblis mandolin bergulingan, Tio Tian Su yang sejak tadi hanya berdiri menonton Dengan menggunakan pedang gunturnya menyontek tutup kerudung muka si iblis mandolin Begitu tutup kerudung muka terbuka, tubuh Li Yong Hou tergetar Ia mundur beberapa langkah mulutnya menganga Tidak kalah terkejutnya Ho Siang Sian Su, Ong Pek Chiao, Pek Ye Lo Chou, Pek Ye Lo Chou, Pai Tetsin Kei, Kim Chee Loni dan juga Kun Simo Ong Teng Kieilang Apa yang mereka saksikan? Belum lagi mereka hilang kesimanya menyaksikan raut wajah yang terpeta di depan mereka Itulah wajah si iblis mandolin Li Yong Hou menuruk maju, ia memeluk tubuh si iblis mandolin yang sudah kutung kedua kakinya Sambil meratap menangis sedih Suhu, Suhu, kau, mengapa kau orang tua harus berbuat begini? Maafkan aku tidak tahu kalau kau... Tanda petik Sudahlah bocah Aku memang memiliki penyakit aneh yang luar biasa Kau masih ingat akan ucapanku di lembah imbu kok Aku ingin menjadi manusia tanpa tandingan Setelah itu, aku masih tidak merasa puas Aku ciptakan ilmu untuk menundukkan ilmuku Hai, akhirnya kau lah orangnya yang berhasil menyempurnakan diriku Eh, kau tak usah bersedih Dengarlah baik-baik Mulai saat ini, lupakanlah semua dendam permusuhanmu dengan orang-orang siau lim si ye Mereka hanya terseret oleh arus gerakan yang menggelombang di rimba persilatan untuk mencari pedang embun Sedang biang keladi dari semua ini adalah kau cukolohwe Itulah aku sendiri Akulah yang mengakibatkan tuasnya ayahmu Ayah Li Yonghou meletik bangun Ia mundur terhuyung beberapa langkah Kau Tianlem et loka wan kiasu Pembunuh ayahku Kau kau cukolohwe Kau pulasi iblis mandolin Tanda petik Selagi tubuh Li Yonghou terhuyung mundur sambil bergumam Tiba-tiba kun si moong tengki ye lang melejit maju Ia mengeperuk kepala Tianlem et loka wan kiasu Tak lama kemudian tubuhnya kelojotan dan mencair Omi Tohut, Ho Xiang Sian Su menyebutkan nama Buddha Urusan kolohwe sudah dibikin terang Hanya Tanda petik Hanya kematianmu belum menyusul tiba Bentak Li Yonghou Kau juga harus mengikuti arwah Tianlem et loka wan kiasu ke akhirat Anak kau Teriak kun si moong Eh, siapa anakmu? Hih Ayahku sudah tiada Kau laki-laki pemakan perawan Tidak malu mengaku-ngaku aku anak Kau lihat Dan Tian Su, kata lagi kun si moong tengki ye lang Kejadian-kejadian itu membuat para jago tambah heran Mereka hanya mengangakan mulut menyaksikan apa pula yang akan dilakonkan oleh si iblis kun si moong yang suka memperkosa wanita Mendadak menyebut Li Yonghou dan Tio Tian Su anak Selagi mereka masih terlongong-longong, kun si moong mencengkeram wajahnya yang tak berdarah Kemudian dengan cepat merobek pakaiannya Ah 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 ah, nenek merah teriak Li Yonghou Kau nenek merah, kun si moong Pai Tetsin Kei, Ong Pek Chiao, Kim Che Lonnie dan Pek Ye Lo Chow Mendadak saja merasakan dengkulnya lemas Mereka duduk numperah di tanah Dengan mulut menganga lebar meti melotot Mereka kesima, kun si moong Teng Kie Lang yang selama ini malang melintang di rimba persilatan memperkosa gadis-gadis Ternyata adalah seorang wanita Bagaimana wanita memperkosa wanita? Hai! Terasa kepala mereka pening, dunia seakan jungkir balik dirasakannya Li Yonghou cerdik, begitu terjadi perubahan jenis rupa kun si moong Teng Kie Lang menjadi nenek merah Ia lalu celingukan ke arah wanita-wanita merah yang tadi terkurung oleh barisan lohontin Kemudian ia berkata tertawa Hai, kalian gadis-gadis cepat muncul Tidak perlu sembunyi-sembunyi Aku ingin bertemu dengan adik Liu Ying Kun si moong alias si nenek merah bertepuk tangan tiga kali Maka berlompatanlah berpuluh-puluh wanita merah dari atas pohon Si pengemis cilik hoho yang sejak tadi tidak berani bergerak di samping suhunya Begitu disebutnya nama adik Liu LNG Segera ia lari maju mendekati Li Yonghou dan berbisik di telinga seng kawan Li Yonghou mengangguk Si pengemis cilik hoho segera berkata Hei, mana Cian Kin Sio Chia, cepat buka kedok kalian Anak gembel, kau jangan kesusu, sabar sedikit Aku akan berikan ke seorang gadis cantik dari tiga kembang kota Siang Im Atas jasamu menyelamatkan ketiga gadis tercantik kota Siang Im Dari perkosaan murid-murid Tosu Siluman Liok Hapto Jin Katakun si moong tengki ye lang Wajah si pengemis cilik hoho menjadi merah padam Paitek Sin Kei yang menyaksikan perubahan kelakuan si pengemis cilik hoho Bahkan mengucapkan kata yang tidak dimengerti junterungannya Cepat-cepat membentak Hoho, kau kemari Huh dengus Kim Chilani, gurunya Edan, pasti juga muridnya Edan Tanda petik Meta Paitek Sin Kei mendelik menatap wajah Kim Chilani Tapi sesaat kemudian ia tertawa terbahak-bahak Para wanita merah menatap ke arah si nenek merah yang bukan lain adalah kun si moong tengki ye lang Mereka menunggu perintah Seng Suhu untuk membuka kedok Tio Tian Su yang menyaksikan keajaiban di kelenteng Xiao Lim Xie segera berkata Kau jika perempuan, bagaimana bisa berbuat sebagai kun si moong tengki ye lang yang sering menculik dan memperkosa gadis? Aku tidak pernah memperkosa gadis, tapi menculik gadis-gadis ini dan kulatih ia ilmu silat untuk memela diri dari tangan-tangan jahat orang-orang kuat yang suka menghina golongan IMA Yang memperkosa wanita-wanita adalah murid-murid kun si moong asli, merekalah Seng Moeng Xiao Ah, jadi kau kun si moong tetiron tanya si pengemis cilik Hoho Siapa pula kim ni mar moong guat leng si nenek siyan? Itulah aku sendiri jawab kun si moong Seng Kiong Kiamong Pek Chiao yang masih duduk numperah di tanah berkata Tetiron atau asli, aku tidak peduli, tapi kau harus mempertanggungjawabkan tindakanmu selaku golongan kupu-kupu merah yang sudah menghancurkan partai GON BIEP dan Butong Hei, jangan kira kalian bisa semau malang melintang di rimba persilatan Ong Pek Chiao berkata begitu bersemangat, tapi ia masih duduk numperah di tanah Masih dipengaruhi perasaan bingungnya yang belum terpecahkan Bagaimana bisa muncul kun si moong tetiron, dan kemana itu kun si moong orisinilnya? MMM, dengusi nenek merah, partai-partai itu turut serta dalam pembunuhan Tio Ban Leong Sepantasnya di Basmi, dan kau tahukah tentang Ie Seng Jin ketua GON BIEP generasi ke-4? Ah 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 ah, Ie Seng Jin, bukankah ia juga lenyap pada beberapa puluh tahun berselang-selak Paitet Sien Kee? Tahu apa sebabnya? Tanya si nenek merah Mereka bungkam Omi Tahu Tahu Siang Sian Su menyebut nama Buddha, bukankah Ie Seng Jin memiliki sebilah pisau belati pusaka yang pada gagangnya berukir lukisan pedang? Hebat! Pengetahuan Mugundul Tua memang hebat, puji si nenek merah Le Seng Jin memiliki sebilah pisau belati berukir pedang, sedang Tio Ban Leong memiliki dua bilah yang berukir Leong dan Hong Akibat ketiga bilah pisau yang dimiliki mereka, mereka mengalami nasib yang sama, Tio Ban Leong mati dalam pengeroyokan kalian, partai-partai rimba persilatan, sedang Ie Seng Jin teraniaya oleh wakilnya sendiri Yang sekarang menjadi ketua GON BIEP di akhirat, ah 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 Tanda petik Hei apa buktinya kau ngoceh begitu di hadapan kami teriak Kim Chie Lani? Li Uing, buka kedokmu perintah si nenek merah Li Uing segera membuka kedoknya, maka tampaklah seraut wajah manis menyungging senyum Begitu menampak Li Uing berdiri di hadapan mereka, Leong Hou segera melangkah maju, tegurnya Adik Li Uing Li Eng Eng merangsak maju, ia menghampiri Leong Hou dengan muka cemberut, mengawasi Seng kekasih Tunggu, kau Leong Hou jangan terburu nafsu, kata si nenek merah, dan kau juga jangan terlalu besar cemburu, si nenek merah menatap Li Eng Eng Wajah Li Eng Eng merah padam, ia menuntuk Nah kalian kenalilah, inilah cucu Perempuannya I E Seng Jin, yang telah menuntut Balas atas kematian kakek dan ayahnya, oleh pengkhianatan orang-orang God B.Y.P., dialah pemilik pisau pusaka berukir pedang dan ahli waris God B.Y.P. yang sah Ong Pek Chiaw C.Y.P., yang sejak tadi duduk kini mereka ramai-ramai pada berdiri, menatap gadis itu, kepala mereka manggut-manggut, sedang para Huo Siyo Siyo Lim Siyo pada menyebut nama Buddha Bagaimana pertanggungan jawabmu terhadap Butong Pei? Butong Pei Hihi, kau kenal siapa istri Tio Ban Leong? Ahaha, keluh Ong Pek Chiaw Dia adalah putri tunggal almarhum ketua Butong generasi kelima Apakah tidak sepantasnya, kalau Butong Pei dihancur leburkan, karena mereka turut andil dalam pembunuhan Tio Ban Leong yang menjadi mantu ketua Butong generasi kelima? On Mi Tohuk terdengar Huo Siyang Sian Su menyebut nama Buddha Kunse Moong Teng Kielang aliasi Nenek Merah membalikan badan menghadapi Huo Siyang Sian Su bentaknya Kau padri tua gundul, jangan selalu merecoki pembicaraan dengan On Mi Tohuk On Mi Tohuk, karenakah selamanya ngeram di dalam kelenteng dengan memuliakan buddhamu sehingga kau hanya tahu On Mi Tohuk Tapi tidak tahu kalau anak-anak muridmu menyeleweng dari ajaran Buddha di luar kelenteng Huh! Hei, Nenek Peot teriak si pengemis cilik Hoho, kau sedari tadi pidato di sini tidak habisnya, sebetulnya kau siapa cepat buka kedokmu Ya, betul terdengar pek, dia ye locoh berteriak Baiklah, kata si Nenek Merah alias Kunse Moong Teng Kielang tetiron, sambil menghela nafas Kalian perhatikan baik-baik Setelah berkata begitu, ia segera meraup wajahnya Kedok tipis merah itu koyak di betot tangan si Nenek Merah dilemparkan ke udara Ha-ha-ha, kau, 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 ramai terdengar teriakan-teriakan, lebih-lebih rombongan Paitek Sin K Mereka segera meluruk datang merubung si Nenek Merah yang sudah merobek kulit kedoknya Liyong Ho, Tian Su, cepat kau kemari, teriak Ong Pek Chiao Inilah ibumu, ibu kandung kalian Ibu terdengar teriak berbareng Liyong Ho dan Tio Tian Su, mereka segera menubruk Seng Ibu Anak titik-anak titik terdengar suara isaksi Nenek Merah, Kunse Moong Teng Kiyelang Yang selama ini menggemparkan rimba persilatan Ternyata adalah ibu kandung Tio Tian Su dan Liyong Ho Istri si pendekar Budiman Tio Ban Liyong, Putri Almarhum Ketua Butong Pei Generasi ke-5 Setelah penyerbuan golongan kupu-kupu merah ke kelenteng Xiaowi IMC Ye di gunung Siong Sian dengan diakhiri oleh pertemuan antara kedua putra dan ibu yang selama 20 tahun cerai berai Juga telah membuka tabir kemistriusan lenyapnya sepasang pendekar Budiman Tio Ban Liyong Ternyata ibu Tio Tian Su yang berhasil meloloskan diri dari penculikan golongan kolohwe berhasil melarikan diri dengan membawa Liyong Ho yang baru berusia 3 bulan Dengan berlarian pada malam gelap, sambil menjinjing-jinjingan rantang yang berisisi bayi Liyong Ho Malam itu gelap pekat, begitu ia berhasil lolos dari penculikan orang-orang kolohwe, mendadak saja muncul itu iblis Kun Simo Ong Teng Kielang Mengetahui orang yang sedang melarikan diri adalah istri Tio Ban Liyong yang cantik jelita Kun Simo Ong naik nafsu, ia mengejar larinya wanita muda itu Cui Chun, demikianlah nama ibu Liyong Ho sebagai seorang wanita yang baru saja melahirkan bayi belum cukup 4 bulan meskipun memiliki kepandayan tinggi Tapi tidak mungkin dalam keadaan kondisi badan yang masih lemah melarikan diri dari cengkeraman seksnya Kun Simo Ong Maka ketika sampai di bawah kaki gunung, ia berhasil dicandak oleh Kun Simo Ong Lalu dibawa ke atas puncak gunung di mana terdapat goa, sedang bayi yang masih dalam jinjingan dilemparkannya ke dalam jurang Bayi yang melayang turun bersama jinjingannya akhirnya jatuh di atas air danau Si monyet merah yang mendengar suara jerit tangis bayi melompat bangun, dan cepat mencari dari mana datangnya suara tangis itu Begitu ia menampak di atas danau mengambang sebuah jinjingan yang hampir saja tenggelam Cepat-cepat lompat berenang menarik jinjingan dan si bayi ke darat Sejak itulah si monyet merah memelihara Liyong Ho Sedang Cui Chun yang sudah tidak berdaya untuk melakukan perlawanan Ia pura-pura menyerah semua keinginan Kun Simo Ong dilayaninya dengan baik Dengan senyum merayu ia membangkitkan nafsu wirahi Kun Simo Ong Teng Kielang Hingga membuat iblis itu lupa daratan Ketika Kun Simo Ong Teng Kielang hendak melampiaskan nafsu wirahinya yang menggelora Cepat Cui Chun merbahkan diri, dengan pakaian bawah dibukanya sendiri Keruan Kun Simo Ong langsung menubruk tubuh Cui Chun yang sedang celentang memasang itu Tapi mendadak saja ketika Kun Simo Ong Teng Kielang menubruk maju Dengkul Cui Chun diangkat naik dengan mengerahkan semua sisa tenaganya Dengkul wanita itu membentur alat vitalnya Kun Simo Ong yang sedang mengejang Sampai terdengar suara kletak, barang itu patah Tubuh Kun Simo Ong terbanting di tanah Kemudian disusul dengan sodokan sikut kanan Cui Chun ke arah Kun Simo Ong Maka tamatlah riwayat Kun Simo Ong Teng Kielang Setelah membunuh Kun Simo Ong Teng Kielang Cui Chun segera memutari ke bawah tebing di mana bayinya dilempar Tapi sudah beberapa kali ia lakukan tidak menemukan mayat si bayi Atau tanda-tanda yang si bayi telah binasa terbanting ke bawah jurang Maka ia kembali ke atas, di mana masih terdapat mayat Kun Simo Ong dari tubuh Kun Simo Ong ia mendapatkan sejilid kitab pelajaran merubah wajah muka Dan dengan menggunakan kulit muka Kun Simo Ong Teng Kielang yang dikeringkan Cui Chun menjelma menjadi Kun Simo Ong Teng Kielang Tetiron Sekiranya ia bertemu dengan ketiga muridnya Kun Simo Ong Yaitu Sam Mo Eng Chiao yang mukanya rusak terbakar Akibat dibakarnya markas mereka oleh Cheng Ne Chin Jin Sam Mo Eng Chiao menyangka bahwa orang yang dihadapannya adalah Suhunya Maka mereka mengikuti jejak Kun Simo Ong Tetiron Semua kejadian itu dituturkan dengan jelas oleh Ibu Tio Tian Su Para jago mendengarkan dengan anggukan kepala Di kota Sin Chiu Hu, berlangsung pesta perkawinan dari tiga pasang kemantan remaja Cui Chun, Ibu Liong Ho yang selama belasan tahun malang melintang memerankan peranan sebagai Kun Simo Ong Teng Kielang Ternyata telah menjadi mak comblang merangkapkan jodoh-jodoh para jago-jago muda rimba persilatan Liong Ho dinikahkan dengan Li Eng Eng dan Li Uing hingga sekaligus jago kita mendapatkan dua istri Tio Tian Su dengan Tai I Cheng salah satu dari Cian Kinsho Chia Tiga gadis tercantik kota Xiang Im yang pernah diculik oleh Kun Simo Ong Kemudian menjelma menjadi anggota kupu-kupu merah Sedang si pengemis Cilik Ho Ho sekaligus menerima dua istri Ialah Jai Cheng dan Liep Chun dua gadis dari Cian Kinsho Chia Karena jasa-jasanya berhasil menggagalkan niat murid-murid Liu Khab Tojin ketika akan memperkosa ketiga gadis Cian Kinsho Chia di kelenteng Cian Cheng Tuan Dengan selesainya tugas Kun Simo Ong Teng Kielang alias Cui Chun Ibu Liong Ho selaku Mak Comblang Maka berakhirlah cerita pedang embun Tamat Terima kasih telah menonton